Terima kasih. Waktunya aja udah gak cukup gitu kan, kerja dari pagi sampai malam banting tulang gitu kan, kerja bagai kuda gitu kan. Kapan lagi harus nyari kerjanya? Ya udah, berarti investasi. Investasi gimana? Investasinya jangan langsung yang, wah langsung yang besar gitu kan, wah mau yang 10% sebulan gitu, jangan juga gitu ya. Harus pelan-pelan gitu. Jadi pelajarin satu-satu, coba satu-satu, mulai satu-satu, tahu ini untuk apa, lalu cari mana yang bisa. Apa nih yang bisa setiap bulan aman gitu, ada gitu, ada bunganya atau ada kuponnya dari obligasi atau dari resa dana, pelajari dari situ. Jadi dalam berinvestasi itu kita gak perlu mikirnya dari returnnya dulu atau hasilnya dulu yang besar, jangan. Tapi prosesnya dulu dijalanin dan tujuannya seperti apa, kalau sudah tahu prosesnya, kita akan belajar dengan sendirinya gitu. Jadi misalnya jangan terlalu terpaku dengan harus bekerja, harus bekerja, 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 akhirnya gak mulai-mulai biasanya kayak gitu. Tapi walaupun ternyata punya banyak waktu dan mau bekerja, boleh-boleh aja. Mulai dari mana? Mulai dari yang sudah dikuasai dulu. Bidangnya misalkan sama gitu kan, cari freelance dengan bidangnya sama. Atau punya passion yang berbeda atau punya hobi, yaudah coba jalanin hobinya. Tapi menghasilkan. Yang penting punya waktunya dan punya konsistensi. Jangan mulai hot di awal aja, tapi begitu ada kendala, ada kerugian, langsung aduh down gitu kan. Jangan kayak gitu. Jangan lupa.